Halo semua, kali ini saya mau share resep es krim yang lagi kekinian Tiger Sugar Boba Jadi ini tuh es krim brown sugar yang ada bobanya Karena belum ada di Indonesia, yuk bikin sendiri Nah, untuk cetakannya praktis banget Kita bakal pakai kotak susu yang 1 liter Nah, untuk satu resep ini kalian bisa dapat 8 bisnis es krim Oke, langsung aja kita buat ya Untuk bobanya, kalian bisa beli atau buat sendiri Nah, ini resep boba homemade yang sebelumnya saya pernah share Kalian bisa cek di video sebelumnya ya Karena untuk aiskrim, kita hanya perlu setengah dari resep boba yang sebelumnya Seperti yang sudah pernah saya share sebelumnya, bobanya dimasukkan ke dalam sirup gula merahnya Kemudian dimasak kembali hingga mengental Agar sirup bobanya tidak encer ya Setelah selesai, kita dinginkan dulu bobanya Kemudian kita lanjut ke pembuatan es krimnya Untuk es krimnya, disini saya menggunakan whipping cream bubuk Kalau dari segi rasa, lebih enak yang whipping cream cair ya Nah, untuk whipping cream bubuknya, saya nggak pakai sesuai takaran di kemasan Karena untuk pembuatan es krim ini, kita tidak perlu terlalu kental Karena saya memakai whipping cream lebih sedikit dari takaran, saya menambahkan kental manis Agar rasa es krimnya tidak clean saat dingin lagi Setelah adonan es krim terlihat lembut seperti ini, kita tambahkan bobanya Kemudian kita aduk asal aja ya, jangan terlalu kemix Jadi terlihat patternnya seperti tiger gitu Oke, setelah cantik seperti ini, kemudian kita tuang ke dalam cetakannya Pastikan adonan es krimnya merata ya Supaya terlihat cantik, kalian bisa menambahkan pattern gula merahnya di atas es krimnya ya Setelah tertuang semua, kemudian kita simpan di freezer hingga beku Untuk lamanya, tergantung freezer kalian masing-masing ya Oke, setelah beku, kemudian kita potong-potong es krimnya Nah, untuk resep ini, saya tidak menyarankan pakai cetakan popsicle es krim Karena teksturnya creamy dan mudah leleh, jadi esnya kurang bagus pas dicabut nanti Jika punya, kalian dapat menggunakan cetakan silikon juga Tadaa, tiger sugar boba es krimnya udah jadi nih Cantik kan es krimnya, ekonomis dan hemat banget Rasanya juga enak lho Nah, ini untuk versi yang saya oles-oles brown sugar-nya Buat kalian yang suka brown sugar, bisa kalian tambahin juga olesan di luarnya ya Nah, jadinya seperti ini Kalau saya pribadi lebih suka yang tidak banyak brown sugar-nya Buat sesuai selera ya Yummy, selamat mencoba Nah, karena di Bali panas banget, jadi es krimnya gampang leleh banget disini Untuk resep ice cream kali ini, saya suka karena penggunaan whipping cream bubuknya Tidak terlalu banyak Jadi, es krimnya gak ngendal gitu lho Oke deh, selamat mencoba Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih